Intro Halo guys, berjumpa lagi bersama aku di news channel Fabry Del N Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 9 pintu gerbang ke dunia lain Semua orang pasti akhirnya akan meninggal Saat manusia meninggal dan ada banyak sekali cerita akan kemana mereka Mereka tentu saja menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Yang jelas orang-orang yang meninggal itu akan pergi ke dunia lain Entah ke surga atau ke neraka sesuai dengan baik buruk perbuatan mereka selama hidup Tapi tahukah anda kalau di dunia ini ada banyak sekali tempat-tempat yang dipercaya sebagai gerbang ke dunia lain Ya, inilah 9 tempat yang dipercaya sebagai pintu gerbang ke dunia lain Yang pertama yaitu buah kembar Israel Dari semua tradisi agama dan cerita-cerita menyebutkan Jika Israel dan Yerusalem memiliki hubungan dengan kisah Hades, Persephone, dan Demeter Hades disebutkan jatuh cinta pada si cantik Persephone Putri dari dewa panen Demeter yang diculik oleh sang ayah dan diletakkan di bawah tanah Sebelum sang ibu menemukannya, Persephone memakan biji delima dan akhirnya dia selamanya terikat di neraka Namun dikabarkan Hades menemani dirinya Bukit Judean di gua kembar tempat tinggal Persephone dianggap sebagai pintu gerbang ke dunia Bawah dan disana ditemukan banyak sekali ritual pagan Yang kedua yaitu Lakus Kurtius Lakus Kurtius dipercaya dulunya adalah sebuah jurang sangat dalam Yang memiliki kisah-kisah misterius Jurang ini mendapat julukan jurang neraka Dimana salah satu prajurit terbaik Roma yakni Marcus Kurtius mengorbankan dirinya Masuk ke dalam lubang untuk mencegah para dewa murka kepada Roma Yang selanjutnya yaitu Maiasa Nicaragua Surat-surat peninggalan para penjelajah dunia baru di abad ke-16 Mengatakan bahwa gunung-gunung api besar mengubah malam menjadi siang Dan danau-danau api tidak pernah berhenti terbakar Penjelasan itu sangat pas untuk gunung api Maasaya di Nicaragua Yang selalu mengeluarkan lahar api Asap dan jurang tak berujung sampai di dasar kawak Hal itu membuat banyak orang percaya Jika Maasaya adalah gunung neraka dan penduduk lokal meyakini Maasaya adalah salah satu bentuk dari dewa Sehingga kerap kali dilakukan pengorbanan manusia Untuk membuat Maasaya tidak bergejolak Biarawan Katolik Roma Juan de Torquemada mengatakan Bahwa keberadaan gunung berapi Maasaya Merupakan alasan mereka tak bisa ke neraka atau masuk ke dalamnya Selanjutnya yaitu Hekla, Islandia Hekla adalah gunung berapi paling aktif di Islandia Yang sudah lama dikenal sebagai pintu masuk ke dunia bawah Semenjak erupsi pertama terjadi di tahun 1104 Saking besarnya, muntahan lapar pijar Hekla disebutkan sebagai ludahan api neraka Dan mengembalikan roh-roh penasaran ke bumi Erupsi Hekla juga sudah menewaskan banyak sekali orang Sehingga jelas mengapa dikatakan dia sebagai pintu gerbang neraka Selanjutnya yaitu Sumur Suci, Meksiko Sumur bawah tanah Sumur bawah tanah suci adalah serangkaian lokasi yang terap kali dipakai oleh suku Maya Dengan menggunakan metode matahari Seperti ditemukan sisa-sisa kerangka manusia sebagai korban untuk Dewa Maya Lokasi ini juga dianggap sebagai rumah bagi cak Dewa Hujan Bangsa Maya pernah jika hari-hari ketika petahari berada di puncaknya sekitar 23 Mei dan 19 Juli Maka lokasi ini akan dipenuhi sinar terang Dan menjadi alasan bagi bangsa Maya untuk melakukan ritual di depan pintu neraka Selanjutnya yaitu Aktun Tunicil Mugnal Serangkaian gua yang terletak di Gunung Tapir Belis ini bernama Aktun Tunicil Mugnal Atau juga diterjemahkan berarti Gua Makam Kristal Dan sudah lama sekali dipakai sebagai lokasi ritual kuno suku Maya Jika berkunjung ke sini, kamu bisa melihat sisa-sisa kerangka korban yang sudah berusia ribuan tahun Namun uniknya, tertutup kristal halus dan gua ini dipercaya sebagai rumah cak Dewa Hujan Bangsa Maya percaya di dalam gua ini ada pintu masuk ke silbalba Atau ruang ketakutan Si balba adalah rumah dunia bawah untuk 12 iblis serta anak buah mereka yang masing-masing bertanggung jawab pada kematian, penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan banyak sekali Sehingga Bangsa Maya melakukan pengorbanan manusia untuk menjaga Dewa Senang dan tidak mengganggu Yang ketujuh yaitu Kastil Hoska Repceko Kastil Hoska berdiri semenjak abad ke-13 dan berada di Republik Ceko Berbeda dengan kebanyakan tempat tinggal yang dibangun di tempat strategis Hoska justru dibangun aneh dan jauh dari berbagai sumber daya alam Namun dengan penjagaan sumber super ketat di bagian luar seakan bagian dalam kastil sangat berharga Legenda bilang jika Hoska dibangun di atas lubang neraka itu sendiri Penuduh setempat kerap sekali menjadi saksi atas hal-hal aneh yang terjadi Seperti makhluk terbang maupun teriakan jiwa tersiksa yang dirantai dan memohon akun Sampai saat ini jeritan dan teriakan memilukan menjadi rahasia besar yang kerap terdengar di dalam kastil Yang ke-8 yaitu Purgatory S.T. Patrick Ilendia Kisah Purgatory Api Penyucian S.T. Patrick berpusat di sekitar pulau stasiun di Lodder, Donegal Kisahnya adalah S.T. Patrick sedang berkhutbah di pulau itu dan disambut oleh skeptis luas biasa para penduduk Dia lalu berdoa pada Tuhan agar penduduk pulau meyakini kebenaran yang ada di dia bawah Alhasil Tuhan datang dan menampakkan diri padanya sampai membuka sebuah Purgatory Yang sampai kini dipercaya masih ada sebagai pintu gerbang ke dunia lain Meskipun guanya sendiri sudah ditutup Yang ke-9 yaitu Gerbang Untuk Turki Mitos Yunani dan Romawi memang kerap aneh dan tak masuk akal Seperti Gunung Olympus yang dianggap sebagai rumah bagi para dewa dan gunung-gunung itu Benar-benar ada sampai saat ini Sehingga banyak orang yang iseng bertanya bahwa mengapa gunung itu bukanlah pintu gerbang untuk menemui Hades Sebuah legenda mengatakan jika gerbang Pluto yang dikenal dengan nama Plutonion di Herapolis Adalah pintu gerbang ke dunia bawah Yunani dan Romawi Dan pintu gerbang Pluto itu ditemukan di sebuah gua di Pamukil Kota kuno di Herapolis yang juga menjadi sumber air panas Serta situs pemakaman ST Philip Gerbang ini terletak di sebuah kuil kuno dan dilindungi oleh asap beracun yang konon hanya bisa dimasuki oleh orang-orang suci Oke itulah tentang Sembilan pintu gerbang ke dunia lain Jadi tetap selalu stay tune di channel kami ini Jangan lupa like and subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe